hai 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 teman-teman welcome back to my channel halo oke terima kasih thank you for watching me it's today hari ini aku akan menginformasikan apa ya ya pastinya tentang informasi terbaru yaitu hari ini aku menginformasikan tentang UKMPPG siapapun yang berharap hanya mengikuti UPI dan UPIN hanya sekali langsung lulus sebab jika kita tidak lulus maka kita harus mengulang UKMPPG berikutnya dan kita harus mengulangi UKMPPG itu secara mandiri nah kita juga harus menyisihkan waktu untuk mempersiapkan diri lagi dan sebagainya sehingga teman-teman jika kita dinyatakan lulus maka itu adalah suatu berkah sudah pasti dipastikan lagi kita tinggal menunggu terbitnya sertifikat pendidik lalu apa ya yang biasa kita lakukan setelah dipastikan lulus UKMPPG nah hari ini aku akan mengangkat topik tentang info tersebut nah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama kali adalah kita harus memperbarui data riwayat sertifikat sertifikasi kita yang ada di dapode masih ada proses yang harus kita tunggu seperti penetapan energi, nomor registrasi guru, penerbitan sertifikat dan pengalaman dari peserta tiap LPTK itu berbeda-beda ya ada yang 4 bulan ada yang sebulan bahkan ada yang lebih juga sembari menunggu datanya sertifikat pendidik ada yang biasa kita lakukan yaitu memperbarui data riwayat sertifikasi di dapode nah pembaruan ini sangatlah penting sebab ini akan mempengaruhi isian data kita di info GTK info GTK itu juga penting tempat info GTK itu menjadi salah satu syarat pemberkasan pencairan tunjangan profesi guru nantinya nah berikut adalah menu riwayat sertifikasi yang ada di di dapodik ada jenis sertifikasi nomor sertifikasi tahun sertifikasi bidang studi nrg dan nomor peserta nah kita tidak perlu menunggu sampai data di atas lengkap sudah kita bisa dimasukkan ke dapodik apabila data-data tersebut sudah ada untuk nomor sertifikat biasanya LPTK lebih dulu menginformasikannya meskipun pencetakan sertifikat itu belum selesai tapi tentu saja itu tidak langsung setelah lulus harus kita tunggu beberapa waktu lagi nah jadi langkah-langkah di atas ini langkah-langkah ini kita harus memperbarui ya teman-teman harus perbarui riwayat sertifikasi meskipun data kita belum lengkap itu hanya sebagai upaya agar data terbaru kita terekam di dapodik pusat jika nrg kita sudah keluar kita tinggal menyusulkan input nrg tersebut kemudian kita sinkronisasi lagi nah semoga teman-teman setelah dapat sinkronisasi nrg lalu setelah terus-terusan pantau info ketikanya ya don't forget to keep it positive dan semoga teman-teman cair thanks for watching terima kasih sudah menonton channelku lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.